Hai hai oke kali ini gue pengen ngomongin QA ini gue pengen cobain praktek praktekin CICD simple ya di lokal jadi pertama lu harus punya apa aja Jenkins Jenkins di lokal udah kita install terus ngrok ngrok itu semacam apa ya file execution.exe yang bisa kita bisa running di terminal untuk seolah-olah kayak ngerubah IP public lokal laptop kita menjadi IP yang bisa dikenali ya di webhooknya si bitpocket Nah di sini gua pakai reponya pakai bitpocket Oke pertama yang kita harus cek Jenkins nya ya jenkins nya kalau misalnya di sini kan sini gua pakai localhost 8080 ya Nah ini udah kita install terus coba kita running localhost ini pakai ngrok nah cara jalannya itu ngrok itu caranya gini hai 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 yo lupa hanya Ciro nah jadi formatnya ini file ngrok http 8080 gitu disini bakal connecting nah disini bakal ada namanya forwarding forwarding ya forwarding nah ini kita coba copy ini tuh jadi kayak url yang bisa di-listen sama si bitpocket kita kalau di bootpocket udah bikin repository terus lu pergi ke webhooks nah ini ya contohnya di sini kita harus input url jenkins kita disini sama gue mau ngecek dulu yang tadi gua copy-paste disini nah disini harusnya dia bakal di-direct ke jenkins lokal kita gitu kalau misi kita coba login itu harusnya dia bisa login nah disini disini gua sebenernya udah bikin job ya job yang bakal running ketika nge-trigger sama git nah konfigurnya gua penjelasin sedikit disini yang pertama harus lu lihat itu adalah nah ini source code manajemennya yang harus ini ya git terus repository nya lu ambil ya ini contohnya kayak gini yang gini gua disini kredensilnya turnaturence Sayjiias kita terus ini akuascule ya ini terus tirensilnya agak gitu ya disini extension show nya itu gua mau running automation yang gimana caranya running nya adalah komennya pakai ini npm run test dan npm install ini karena di jenkins itu kita gak punya node modul sih jadi disini gue masukin juga npm install dan jangan lupa build environment juga ini checklist provide node npm game folder kita ini langsung aja kita coba running ya misalnya disini disini gue pengen merubah hello world hello test misalnya commit ntar disini bakal ada muncul file yang di change terus kita stage hit add kalau di komen terus kita commit nge-test terus habis mungkin saya habis itu gue nah commit lalu gue push bisa lalu sini atau bisa lari sini ya nah disini itu oke kita coba cek kita coba cek apakah sudah nah ini udah ada disini lalu coba kita cek kalau cek si ijobnya bakal running apa enggak kan disini dia bakal muncul sih oke ini ga munculin gue lupa sesuatu jadi karena si ngrok ini bakal ini bakal berubah terus ya si url nya juga close dulu aja biar gak ini close oke nah di story settingnya itu harus edit lagi si webhooksnya webhooksnya itu yang karena dia dynamic kita harus ganti ini jangan lupa ini yang kita ganti ya terus ini dari mana dapetnya ini dapetnya dari yang sini kita pakai ptps aja terus terus slash gitbucket hook ini statusnya aktif terus ini bakal di trigger ketika kita melakukan git push save oke habis itu kita coba lagi berarti ya ini udah sama eh kalau misal kita coba di ngrok nito biar harusnya bakal di bareng jentis lokal kita oke kalau udah berhasil berarti kita cobain commit lagi commit lagi save kita balik balik ke git stage git add git commit test git 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 g kami tidak keluar habis itu diwapus nah kalau sudah gwapus harusnya ini jalan sih nah ini jalanin sih on jobnya bulut view, maksudnya bulut view itu dia ranky ranky build terus gitu ya kita juga konsol nah ini lagi jalanin oke nah ini disini dibilangkan started by boot bucket terus by nux kita lihat konsol output jadi dia ngeranin yang tadi di mana di konfigurasi jobnya dia nge building space kemudian dia nge-fetching nge-fetching si boot bucketnya terus dia login ini 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 gue masukin echo word ya pada awalnya gue mau coba hanya menunjukkan echo word terus ini kedua mpm install dan terakhir ini dia ngeranin mpm run test oke nah ini nge-fetching oke nge-fetching 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 kena nge-fetching nge-fetching wawah jadi di npm run test ini ini sebenernya di define di package lifecycle nge-fetching 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 nah nge-fetching nge-fetching npm run test nge-fetching nge-fetching ini sidepress run, disini gue pake framework sidepress run, yaitu boton disini oke, agak lama runnya, tergantung spesifikasi laptop dulu ya, disini gue pake framework jadi ini dia masih proses runnya harusnya kalo misalnya running di server beneran ya, bukan di local dan spek cloudnya juga bagus harusnya lebih cepet sih ini karena gue running di local mungkin, karena keterbatasan hardwarenya jadi lumayan agak lama atau bisa juga koneksi internet oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.